Hai kali ini aku bakalan mukbang mie boncabe yang lagi banyak banget dibicarain di internet dan ini lihat seberapa penuhnya mangkok miku karena emang volumenya segitu dan merah membara warnanya apakah aku mampu dan tahan untuk menghabiskan mie ini tanpa meneguk segelas atau setetes pun air putih apalagi aku seorang yang nggak suka pedes sama sekali nah lihat pipiku udah mulai kemerahan bibirku udah mulai lembab gitu karena kepedesan udah agak-agak contor to air gitu dan ingusku udah mulai meler karena saking pedesnya udah mulai keringetan dan perutnya juga cukup terasa kebakar sih ini hati-hati buat yang punya asam lambung dites dulu jangan langsung makan porsi banyak oke nggak usah buru-buru juga takutnya malah nanti bikin iritasi di lambungnya nah ini aku masih menikmati sambil menahan rasa pedes yang tak tertahankan kelihatan kan itu serbuk-serbuk bon cabenya ini ingusku udah bener-bener kayak pengen ngambil tisu pengen buang ingusnya gitu loh terus jadi panas banget gerah rasanya tuh semacam harus ngegadoin dengan bon cabai gitu udah kelihatan pucetnya kan mukaku udah pengen melambaikan tangan ke kamera tak ada menyerah aku udah gesturnya udah nggak nyaman tapi enak enak gitu loh rasanya menantang banget terus mie nya tuh juga tipe yang diameternya besar bukan mie yang pipih jadi bikin kenyang ini aku kasih lihat gimana kayaknya bumbunya dan ternyata aku sudah bener-bener menyerah makanya aku memutuskan buat ngambil tumbler air putihku aku suka membunuh rasa pedes itu dengan air dingin karena kalau pakai air panas menurutku malah aku jadi lebih keringetan lagi tapi aku nggak pantang menyerah nih aku langsung melanjutkan menuntaskan makan mie nya apakah aku sanggup atau justru malah berulang kali meneguk air putih ekspresiku udah nggak kuat udah nyebelin banget mukanya nah lihat nih masih banyak banget ternyata aku buat makan satu sendok penuh aja udah mikir-mikir dulu gitu keringet udah mulai memenuhi seluruh wajahku terus bibirku udah kelihatan doer gitu karena saking pedesnya tapi ini canduh bikin kalian ketagihan dan lagi-lagi aku minum saking pedesnya coba kalau kalian makan ini seberapa tahan untuk tidak minum oke aku ternyata adalah tipikal yang pantang menyerah aku terus mencoba untuk menghabiskan satu mangkok mie boncabe meskipun bulir-bulir keringat sudah bercucuran dan muka kuda kusem banget dan ternyata hanya untuk menghabiskan satu mangkok mie boncabe cabai aku butuh waktu sekitar setengah jam sendiri penetap ke rabia anong wam anong keleng anong hospital dan